Halo semua, jumpa lagi di channel Arians untuk review spek dan harga smartphone di Malaysia Kali ini kita akan review sedikit tentang sebuah smartphone budget terbaru keluaran Xiaomi tahun ini yaitu Redmi 7A Tetapi sebelum itu, seperti biasa kepada anda yang belum subscribe channel ini, silah klik butang subscribe dan thank you Oke, pada video saya yang lepas, kita telah review beberapa smartphone budget harga di bawah RM500 dan juga harga di bawah RM600 yang dilancarkan sehingga bulan Jun 2019 Bulan Julai ini pula, Redmi melancarkan sebuah lagi smartphone budget terbaru mereka dengan harga RM399 untuk bersih 2GB RAM dan juga 16GB ROM Manakala untuk bersih 2GB RAM dan 32GB ROM, ia dijual dengan harga RM439 Untuk link video smartphone budget yang lain, anda boleh klik link video yang saya sediakan di bawah video ini Oke, untuk spek, Redmi 7A didatangkan dengan skrin bersaiz 5.45 inci jenis IPS LCD yaitu HD+. Walaupun kategori smartphone budget terbaru, Redmi 7A menggunakan prosesor dari Snapdragon yaitu Snapdragon 439 12nm Selain itu, handphone ini menggunakan RAM sebesar 2GB dengan internal storage 16GB atau pilihan kedua yaitu 32GB dan masih mempunyai SD card slot Pada bagian kamera pula, Redmi 7A menggunakan kamera utama 13MP aperture 2.2 dan kamera selfie 5MP aperture 2.2 juga Semua phone ini sudah disukung operating system Android 9.0 Pie Untuk bateri pula, handphone ini dibekalkan dengan bateri berkapasiti 4000mAh dan support fast charging sehingga 10W Walau bagaimanapun, handphone ini tidak mempunyai fingerprint sensor dan masih menggunakan micro USB 2.0 Untuk gaming test pula, menggunakan game PUBG, Redmi 7A masih lagi mampu menyokong permainan ini pada siting paling low Tetapi, kelancaran game PUBG pada handphone ini tidaklah selancar pada handphone budget yang lain seperti pada Redmi 7, Realme C2 atau Galaxy A10 Tetapi perlu diingat, smartphone budget yang lain harganya di antara RM400 sehingga RM500 berbanding Redmi 7A yang berharga di bawah RM400 Oke, untuk perbandingan spek Redmi 7A dengan smartphone budget bawah RM500 yang lain seperti Redmi 7, Galaxy A10 dan juga Realme C2 Sila teruskan menonton video ini Realme C2 yang baru saja dilancarkan di Malaysia pada 18 Mei lepas Pada video sebelum ini, saya telah review 5 smartphone budget bawah RM500 pilihan terbaik 2019 Di mana 2 pilihan terbaik kita ialah Galaxy A10 dan juga Redmi 7 pada harga RM499 Realme C2 juga merupakan satu lagi smartphone budget pilihan berbaloi tahun ini Di mana ia dijual pada harga RM429 untuk bersih 2GB RAM dan 16GB ROM Apa yang menarik ialah kita masih mempunyai satu lagi pilihan yaitu Realme C2 bersih 3GB RAM dan 32GB ROM Pada harga RM499 yaitu sama harga dengan Galaxy A10 dan juga Redmi 7 Jika kita simak kembali, Redmi 7 untuk bersih 3GB RAM harganya sudah tentu melebihi RM500 Oke, kita teruskan review secara ringkas untuk spek Realme C2 Untuk skrin, Realme C2 menggunakan skrin jenis IPS LCD bersaiz 6.1 inci display Skrin yang bersaiz besar ini sudah tentu cukup sesuai untuk menonton video maupun untuk bermain game Oke, sebut pasal game, adakah Realme C2 sesuai untuk gaming seperti bermain PUBG atau Mobile Legends Jika kita cek balik, prosesor yang digunakan Realme C2 ialah prosesor keluaran Mediatek yaitu MT6762 Helio P22 12nm Dimana prosesor ini jika kita bandingkan dengan keluaran Snapdragon Kemampuan prosesor Helio P22 ini sudah hampir sama dengan prosesor Snapdragon 625 Tetapi perlu diingat, ia juga dibekalkan dengan 3GB RAM jika dibandingkan dengan smartphone bajet bawah RM500 yang lain Oke, dalam review secara ringkas kita tentang kemampuan Realme C2 untuk gaming PUBG Handphone ini masih lagi mampu menyokong permainan dengan cukup bagus atau smooth pada setting medium dengan grafik yang cukup memuaskan Beralih kepada bagian kamera, Realme C2 menggunakan dual camera sebagai kamera utama Iaitu 13MP aperture 2.2 sebagai main camera dan juga 2MP aperture 2.4 sebagai depth sensor Ia mampu merekod video sehingga Full HD 1080p pada 30fps Untuk kamera selfie pula, ia menggunakan 5MP aperture 2.0 Realme C2 juga sudah menggunakan Android 9.0 Pie Dan yang menjadikan Realme C2 lebih berbaloi, ia dibekalkan dengan bateri sebesar 4000mAh Walaubagaimanapun, Realme C2 masih menggunakan micro USB 2.0 dan tidak taput untuk fast charging Itu tadi spek secara ringkas untuk Realme C2 Sekarang kita bandingkan pula dengan Galaxy A10 dan juga Redmi 7 Kita bandingkan pada harga yang sama iaitu RM499 Pada skrin, ketiga-tiga handphone ini menggunakan skrin yang sama besar iaitu 6.1 atau 6.2 inci Dan seterusnya untuk processor, kemampuan processor Realme C2 sedikit kurang berbanding Galaxy A10 dan juga Redmi 7 Namun beralih pada RAM, Realme C2 berada di atas kedua smartphone ini kerana ia menggunakan 3GB RAM Berbanding 2GB RAM pada A10 dan juga Redmi 7 Pada bahagian kamera pula ketiga-tiganya hampir sama, cuma Redmi 7 menggunakan 8MP sebagai kamera safety Satu lagi pergunaan pada ketiga-tiga smartphone ini Ini ialah Redmi 7 sudah mempunyai fingerprint sensor Manakala A10 dan juga Realme C2 tidak mempunyai fingerprint sensor Baiklah, akhir sekali Mana satu smartphone pilihan anda? Ok, itu terpulang kepada tujuan dan kegunaan masing-masing lah Sama ada untuk gaming, kamera, menonton video atau sebagainya Terima kasih Jumpa lagi di video-video akan datang dan jangan lupa subscribe Thank you Sub indo by broth3rmax